Pemirsa opening ceremony PON 21 Aceh Sumut akan berlangsung di Stadion Baharudin Deli Serdang, Sumatera Utara pada 9 September 2024 mendatang. Polda Sumatera Utara rencananya akan melakukan rekayasa lalu lintas yang terdampak pada kegiatan ini. Dan berikut informasi selengkapnya. Hai Sobat Lantas, opening ceremony PON 21 Aceh Sumut akan berlangsung di Stadion Baharudin pada tanggal 9 September pukul 7 malam waktu Indonesia. Polda Sumatera Utara akan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas antara lain penyekatan dan pengalihan arus lalu lintas serta penentuan lokasi parkir. Dimulai pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, petugas lalu lintas akan melaksanakan penyekatan di 6 titik ruas jalan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada simpang tansi akan diberlakukan penyekatan seletif yang hanya dapat dilewati kendaraan yang memiliki stiker yang sudah ditentukan oleh panitia atau KTP bagi warga lokal yang tinggal di sekitar stadion. Bagi kendaraan yang tidak memiliki stiker, akan dialihkan ke jalan Amat Yani menuju jalan Imam Bonjol. Dan untuk kendaraan besar dapat melalui akses jalan tol Paluh Kemiris. Yang kedua, penutupan ruas jalan dari arah Sergai Tebing Tinggi menuju arah Medan. Arus kendaraan akan dialihkan ke jalan Imam Bonjol menuju jalan Jendral Sudirman. Selanjutnya, untuk kendaraan besar yang datang dari arah Sergai Tebing Tinggi dapat melewati akses tol Lubuk Pakam. Yang ketiga, penutupan ruas jalan dari arah Komplek Pemda menuju ke jalan Medan Pematang Siantar. Sehingga arus akan dialihkan menuju ke jalan Karya Jasa. Yang keempat, penutupan jalan negara yang menuju ke arah jalan Medan Pematang Siantar. Berikutnya, penutupan jalan keramat Kampung Siantar baik dari arah Galang maupun sebaliknya. Sobat Lantas telah tersedia 21 titik kantong parkir di sekitar stadion. Untuk parkir VIP tersedia di area depan stadion, area GOR, depan kantor desa, dan kantor bupati. Sementara untuk parkir panitia dan kontingen tersedia di Poltekes, Museum, dan Convention Hall. Untuk umum tersedia di Balairung, Komplek Stadpol PP, Komplek Pengadilan Agama, Komplek BAPEDA, Komplek BPS, Komplek Dinsos, Komplek Dinkes, Komplek BKKBN, Gudang PU, Kantor Disnaker, Kantor Pertanian, Lapangan Taman Buah, dan Alun-Alun untuk parkiran motor. Kalau lokasi parkir kamu jauh, tidak perlu khawatir. Karena telah tersedia 10 shuttle bus feeder pada lokasi-lokasi parkir yang berjarak lebih dari 1 km. Settle bus feeder akan berhenti di jalan depan stadion untuk menurunkan penonton. Terima kasih telah menonton!